Terima kasih Terima kasih Makanya dia dong Astagfirullah yuk Kau menguang kan tadi Emang iya kan Rasulullah SAW pernah bersaga Sebaik-baiknya manusia adalah Dia yang menjaga risahnya Kata baik atau diam Jangan sakiti orang tuamu Kata baik atau diam Jangan sakiti teman-temanmu Karena malaikat kan mencatat Semua ucapku Are you ready? Kita harus bisa Berkata yang baik Pada teman-temanmu Pada orang tuamu Kita harus bisa Menjaga ucapan Dengan kata yang baik Allah menjamin surga Berkata baik atau diam Jangan sakiti orang tuamu Kata baik atau diam Jangan sakiti teman-temanmu Karena malaikat kan mencatat Semua ucapku Kita harus bisa Berkata yang baik Pada teman-temanmu Pada orang tuamu Kita harus bisa Menjaga ucapan Dengan kata yang baik Allah menjamin surga Sebagai umat dan sahabat Kita harus melaksanakan Perintah dan garangannya Salah satunya adalah Dengan menjaga lisan kita Oh gitu ya Jadi kami minta maaf ya Jangan mau Jangan mau itu Bercanda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Aris Tumaini Saya Sifang Rani Kami dari kelas 11-2 Izin menyampaikan Cerita singkat Peristiwa maulid nabi Dalam rangka acara maulid nabi Nabi Muhammad s.a.w. merupakan Sebuah perayaan yang diadakan oleh Umat muslim Untuk memperingati Kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. Maulid nabi Biasanya Jatuhnya pada tanggal 12 Rabiul Awal Penanggalan Hijriah Nabi Muhammad s.a.w. Yatim piatu di usia muda Maka ia dihasil oleh Pakainya yang bernama Abdul Muttalib Dan setelah itu Diasil oleh pamannya Yang bernama Abu Muttalib Ketika ia sedang tidur di Gua Hiro Datanglah Malikat Jibril Dan memberikan Wahyu pertamanya Dari Allah s.a.w. Setelah menerima Wahyu pertama Tersebut Nabi Muhammad s.a.w. Mulai menyebarkan Ajaran Islam Bulid nabi Muhammad s.a.w. Memiliki makna Yang sangat penting Bagi umat muslim Perayaan ini Merupakan momen Untuk mengenang Jasa-jasa Dan ajaran-ajaran Yang ditinggalkan Oleh beliau Atau Oleh nabi Muhammad s.a.w. Melalui perayaan ini Umat muslim Diingatkan untuk Mengikuti Peladan beliau Dalam Menjalani Melalui perayaan ini Umat muslim diingatkan Untuk mengikuti Peladan beliau Dalam menjalani Kehidupan sehari-hari Di peringatan Maulid nabi Muhammad s.a.w. Di Indonesia Dikenal juga dengan Nama perayaan Syahadatin Selain itu Perayaan maulid nabi juga Dikenal dengan Gerebek bulut Karena tradisi Masyarakat Merayakan maulid nabi Dengan cara Menggelar Pecara nasi gunungan Hikmah maulid nabi Muhammad s.a.w. Yaitu Yang pertama Mendorong umat muslim Untuk bersalawat Yang kedua Memerupakan Ungkapan Kegembiraan Dan kesenangan Dengan nabi Muhammad s.a.w. Yang ketiga Meneguhkan kembali Kecintaan Kepada nabi Muhammad s.a.w. Yang keempat Meneladani Perbuatan Mulia nabi Muhammad s.a.w. Serta Melestarikan ajaran Dan misi Perjuangan nabi Muhammad s.a.w. Juga para nabi Mungkin hanya itu Sedikit cerita Peristiwa maulid nabi Muhammad s.a.w. Untuk memperingati Lahirnya nabi Muhammad s.a.w. Ada pun kurang dan lebihnya Dari penyampaian kami Kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa doa Tuhan Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari ke-12 akan membuat video tentang memberikati hari maulid Nabi Muhammad SAW yang ke-1445 Hijriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.